Membuat Priskep, kayaknya asik tuh Hai teman-teman, kembali lagi di channel Jema Sidri Berbi, bersama saya Putri Nah, kali ini saya akan bikin Priskep ya teman-teman Oh iya, Priskep ini adalah tugas sekolah saya Dan jangan lupa, subscribe dengan tombol loncengnya Like, comment, and share ke teman-teman kalian ya Apa teman-teman tahu Priskep itu apa? Nah, Priskep itu merupakan alat optik Untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuat Priskep Tonton terus videonya Let's go, kita buat Nah, ini dia bahannya teman-teman Di sini ada garis, pensil, busur, cermin, gunting, lem, karton bekas kardus Oke, saatnya kita bikin Kita ukurin dulu ya teman-teman Dan kita akan buat satu kali lagi ya Nah, liatnya seperti ini ya Lalu kita ambil karton yang lainnya Untuk menggarisnya pelan-pelan ya teman-teman Lalu kita buat satu lagi ya Bentuknya sama persis ya Ganti ini Sekarang kita kuntih ya Untuk menggunakan ganti Hati-hati ya teman-teman Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu kita potong yang lainnya juga Terima kasih telah menonton Lalu sekarang yang ini Lalu kalian bikin segitiga sebajak empat Yaitu ukurannya 45 derajat ya Seperti ini Nah seperti ini ya Lalu kita ambil kedus yang tadi ya Yang seperti ini nih Untuk segitiganya ini kita pasang disini ya teman-teman Dan satunya lagi berlawanan arah Sekarang kita akan ambil lemnya ya Untuk menggelimnya pelan-pelan ya Jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu satunya lagi Jadinya seperti ini ya teman-teman Setelah itu kita ambil Ketan yang lainnya Iya ya Kemudiannya hati-hati ya teman-teman Menempelkannya pelan-pelan ya Nah sekarang kita lem ya teman-teman Hati-hati ya Sekarang kita tempelkan cerminnya Oh iya teman-teman Jadinya seperti ini ya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Lalu kita pasang satunya lagi Sekarang kita tutup atasnya ya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Sekarang kita tinggal tutupin yang sebelah ini Setelah itu kita pasang ya teman-teman Ini ya teman-teman Sudah jadinya nih Bagus banget kan Untuk menutupi kartonnya ini Saya akan pakai stiker gitu ya teman-teman Iya warna putih polos gitu tuh Untuk nempelin stikernya pelan-pelan ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Pasang stikernya ya Pertama kita lepas dulu ini Setelah itu kita kunting ya Sampai jumpa 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 ya terserah kalian ya teman-teman nah jadinya seperti ini ya teman-teman mari kita lihat sekelilingnya nah jadinya seperti ini ya wow bagus banget nih jadi kayak agen gitu loh jadi kesimpulannya adalah prinsip kerjanya Priske adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemanduran pada dua permukaan cermin datar yang dipasang atau disusun secara sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke pengamat lalu kemantulan tersebut diteruskan kepada pengamat nah jadi begitu ya kerjanya ini bagus banget nih ya kan sekian dulu ya teman-teman jaga kesehatan kalian dan jangan lupa subscribe dengan tombol loncengnya like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya tetap pakai masker berada di luar, selamat mencoba daaah